Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Sofwan Chowhari, dalam video kajian fikir ekonomi, bisnis, dan keuangan. Mudah-mudahan video-video saya yang spesial membawa materi tentang kajian fikir ekonomi, bisnis, dan syariah ini bisa bermanfaat buat umat. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah seperti yang tertulis ini ya, lembaga ekonomi syariah versus lembaga ekonomi konvensional. Yang saya maksudkan dengan lembaga ekonomi syariah di sini luas ya, bukan hanya perbankan saja, tetapi masyarakat ya, itu kan taunya kalau lembaga ekonomi syariah itu yang banyak dikenal, itu adalah bank saja. Nah, tapi yang saya maksudkan bukan bank saja, karena kalau di pemerintah ini ekonomi syariah itu kira-kira dibagi-bagi nih, ada bank, bank ini ada bank yang kelas besar, ada bank yang kelas kecil. Bank yang besar itu juga ada istilahnya buku satu, buku dua, buku tiga itu ada, kemudian yang rakyat-rak kecil nanti ada lagi bank BPR, atau kalau syariahnya BPRS. Nah, di luar bank itu sebenarnya masih ada lagi namanya kooperasi jasa keuangan syariah. Setelah itu nanti ada IKNB, atau industri keuangan non-bank. Ini misalnya asuransi, leasing, atau multi finance, pegadian, dana pensiun, penjaminan, lembaga penjaminan, kemudian ada satu lagi adalah peer-to-peer lending, atau pinjol. Ini masuk kategori fintech, finansial, teknologi. Kemudian yang ketiga ada istilahnya pasar modal. Nah, kalau sudah bicara pasar modal itu nanti pembahasannya nanti saham, nanti ada raksa dana, ada obligasi. Nah, sekarang ada yang baru lagi. Ada bisnis syariah. Bisnis syariahnya misalnya apa? Ada rumah sakit syariah, ada hotel syariah, ada multi-level marketing syariah, namanya PLBS, penjualan langsung perjenjang syariah. Dan juga ada, istilahnya dalam ekonomi syariah sekarang adalah ada halal food juga. Jadi, saya ingin membahas hal-hal tersebut. Apakah yang syariah dengan yang konvensional itu sama? Kira-kira gitu ya. Dalam faktanya, faktanya memang masih banyak ya, saudara-saudara kita sesama muslim yang masih menganggap bahwa antara bank syariah dengan bank konvensional itu sama. Antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu sama. Sehingga secara general, kita katakan banyak di antara kita sesama muslim itu yang masih menganggap lembaga ekonomi syariah itu masih sama dengan lembaga ekonomi konvensional. Nah, mudah-mudahan dengan video pendek ini, saya bisa membantu meluruskan pemahaman. Perlu diketahui bahwa istilah syariah itu yang dimaksud adalah ajaran Islam. Kalau yang bukan syariah itu istilahnya konvensional. Jadi kalau dimaksudkan dengan bank syariah itu maksudnya adalah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kalau dibilang PLBS, penjualan langsung berjinjang syariah, itu nama lain dari multi-level, maksudnya adalah multi-level marketing yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Begitu pula dengan asuransi, pegadaian, pinjol, atau fintech, atau peer-to-peer lending. Ketika dikatakan syariah, itu maksudnya adalah bisnis mereka ini sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang tidak syariah, ini namanya konvensional. Nah, tentang perusahaan-perusahaan syariah ini, ini ada undang-undangnya teman-teman semua ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, undang-undang PT. Nah, itu menjelaskan bahwa di Indonesia ini diizinkan kalau seseorang mau membuat perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Nanti di antara syaratnya, kalau memang seseorang ingin mendirikan lembaga bisnis perusahaan PT yang syariah, maka nanti harus ada Dewan Syariahnya. Istilahnya Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu nanti harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Kalau orang mau menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan syariah, ya silahkan. Tapi kalau ada yang menjalankan syariah, boleh. Tetapi ada aturan-aturannya. Ini di Indonesia seperti itu aturannya. Tidak dipaksa. Ya, la'ikroha fiddin. Jangan minkan filmu amalah. Fiddin juga tidak ada pemaksaan kok. Nah, saya katakan bahwa kalau bicara sempurna, saya bilang tidak ada yang sempurna. Lembaga ekonomi syariah tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan. Sebagaimana person kita sebagai seorang Muslim, semuanya punya kekurangan. Siap-siap. Orang Muslim yang sempurna, semua punya kekurangan. Jangankan lembaga bisnis, lembaga ekonomi, bank, asuransi, dan lain sebagainya. Maaf-maaf saya katakan, pesantren dan sekolah-sekolah Islam pun, menurut saya, juga tidak sempurna. Kalau mau mencari kritik, mau mencari kekurangan, bisa saja. Saya sering menyampaikan di depan mahasiswa dan di jamaah saya, mohon maaf ya yang punya pesantren. Banyak ya, saya tidak mengatakan semua. Pesantren-pesantren itu yang mengungut uang makan dan uang SPP. Artinya, santrennya kan makan di pesantren. Nah, jadi dia harus bayar uang makan dan dia harus bayar uang SPP, pendidikan. Nah, ketika sekolah libur, ketika pesantren libur, ya kalau libur saya di dua hari, ini lagi musim pandemi. Jadi video ini saya buat lagi musim pandemi. Ini ada pesantren sekolah yang libur mungkin satu bulan, dua bulan. Nyatanya uang makannya masih diminta. Oke lah kalau uang infak, jasa pendidikan diminta, nggak apa-apa. Mungkin kegiatan masih berjalan. Tapi masalah uang makan. Saya tidak ingin beruncing masalah sebenarnya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa memang tidak ada yang sempurna. Lembaga ekonomi, bank, asuransi, multi-level, kalau dicari yang sempurna sesuai dengan cari yang 100%, ya belum ada. Sebagaimana pesantren dan sekolah, kalau mau dicari-cari ada kekurangannya. Belum 100% sesuai dengan syariah. Kita sebagai individu, manusia, sama. Kalau dicari-cari kekurangannya, ada aja yang tidak sesuai dengan syariah. Tetapi, kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, artinya apa? Saya ingin bertekad menjalankan ajaran Islam. Pesantren, sekolah, lembaga bisnis juga sama. Kalau ada kekurangannya, ya itulah tugas kita menyempurnakan bersama-sama. Tapi jangan pernah menyamakan antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam. Dari sisi, ibadahnya pasti berbeda. Ada orang Islam yang tidak menjalankan ibadah, ya jangan dibilang dia kafir. Dia Islam, tapi belum sempurna. Begitu. Begitu pula dengan pesantren sekolah Islam. Dia ingin menjalankan syariah atau Islam. Dia mungkin ada kurang-kurangnya. Nah, ayo kita bantu mereka. Jadi tugas kita, jangan sampai mengolok-olok, mencacimaki, menjelek-jelekkan pihak lain, termasuk lembaga bisnis syariah. Kalau ada kurangnya, iya saya akuin, ada kurangnya. Semuanya ada kurangnya. Nah, jadi, saya ingin menyatakan kira-kira begini, jangan pernah menyamakan antara syariah dengan yang bukan syariah. Karena istilah syariah itu yang dimaksud adalah Islam. Prinsip-prinsip acara Islam. Kalau ada yang kurang sempurna, tugas kita ayo bantu, itu kan sesama Muslim, bagian dari punya kita. Ada yang protes lagi. Tapi itu ada lembaga ekonomi syariah, lembaga bisnis syariah, yang punya bukan orang Muslim. Di mana? Kalau menurut saya, ya enggak masalah. Sekarang kalau ada orang non-Muslim, mau menjalankan ajaran Islam, kan boleh kan? Yang enggak boleh itu kalau orang Islam tidak menjalankan ajaran Islam. Islam ini kan memang diturunkan oleh Allah untuk semua makhluk, untuk alam semesta, untuk semua umat manusia. Ada orang yang baru tertarik dengan Islam dari sisi muamalah, bisnis, dan ekonomi. Ada orang yang tertarik dengan Islam dari sisi kesehatan. Ada orang yang tertarik dengan Islam dari sisi akhidah. Ada orang yang tertarik dengan Islam dari seluruh sisi. Nah, itu yang bagus. Tapi kita enggak boleh menyalahkan orang kalau ada yang tertarik dengan ajaran Islam. Jadi, walaupun non-Muslim, kalau dia mendirikan lembaga bisnis syariah, menurut saya itu malah bagus. Yang salah itu kalau ada orang Islam, tapi dia tidak mendukung lembaga ekonomi syariah. Ada orang Islam, tapi malah menjelek-jelekkan bang syariah, asuransi syariah, level syariah. Nah, ini yang harus dikoreksi. Jadi, jangan dibalik. Oleh sebab itu, kalau kita belum tahu, kalau kita belum tahu, ya enggak apa-apa. Tapi jangan pernah menyamakan. Kalau kita belum tahu, ayo belajar. Karena tadi kan saya tunjukkan slide saya itu ya, yang belum saya bahas sedikit. Kalau misalnya saya kasih pertanyaan, kalau kita ini bukan ahli daging ayam, kalau kita ke pasar, bagaimana kita membedakan antara daging ayam yang disembelih secara Islam dan daging ayam yang disembelih bukan secara Islam? Bagaimana kita tahunya? Susah, kan? Nah, tapi kalau orang yang ahli, mungkin bisa. Yang sembelihan atau tidak sembelihan. Nah, kalau kita disuruh menilai hukum pernikahan, yang di dalam hatinya niat tolak. Dan hukum pernikahan, nikah mut'ah, kawin kuntra. Bagaimana? Bedainnya bagaimana? Ini agak tinggi ini ya. Kalau enggak terjawab, enggak apa-apa. Ini contoh nanti silahkan pelajari. Atau maaf-maaf nih, maaf-maaf, ini bukan bermaksud Sarah atau apa istilahnya, membedakan agama dalam konteks kriminal Sarah, tidak ya. kita seandainya, kita ini yang menonton video saya mengenai orang Muslim. Sekarang kalau ditanya, coba apa bedanya orang Islam yang laki-laki dengan orang non-Islam yang laki-laki. Kalau kita belum kenal dia, ketemu di jalan, ketemu di mal, membedakan orang laki-laki Islam dengan yang tidak Islam. Ini bagaimana caranya. Apakah kita mau bilang cirinya peci? Banyak orang Islam yang enggak pakai peci. Atau orang non-Muslim yang pakai peci. Apakah cirinya jengkut? Banyak juga non-Muslim yang pakai jengkut. Kita jangan hanya melihat ciri-ciri lahirianya saja. Kita bisa membedakan orang Islam dengan orang non-Islam kalau kita kenal. Kita bisa membedakan apa bedanya bank syariah dengan non-syariah. Apa bedanya asuransi syariah dengan konfet. Apa bedanya multi-level marketing yang syariah dengan yang konfet. Kalau kita sudah belajar tentang lembaga-lembaga tersebut, mengenal lebih dalam, kalau kita belum ahli di bidang syariah, belum ahli di bidang ekonomi, belum ahli di bidang lembaga tersebut, mungkin kita tidak bisa membedakan. Mudah-mudahan enggak apa-apa, tidak bisa membedakan untuk saat ini. Tapi, yang penting tolong jangan mencaci dan menyamakan antara lembaga ekonomi syariah dengan lembaga ekonomi konvensional. Kalau ada kurangnya, ya kita semua sama-sama belum sempurna. Saya pribadi apalagi, sangat tidak sempurna. Tapi saya kepingin sempurna. Saya muslim, apakah saya sudah menjalankan syariat Islam secara penuh? Belum. Saya ngaku, belum. Tetapi, saya kepingin menjalankan syariat Islam secara utuh. Mungkin ada yang kurang dari omongan saya, mungkin ada yang kurang dari kelakuan saya. Tolong dong. Makanya konsepnya apa? Saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling memberikan tausiah, saling melengkapi di antara kita. Mudah-mudahan video pd ini bermanfaat. Tolong, sekali lagi pesan saya, jangan samakan antara syariah dengan konvensional. Beda, walaupun kita belum tahu, ayo kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawabannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau video saya ini kurang bagus. Ini video yang masih amatiran. Yang penting, kontennya mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya bisa memberikan kajian VK Bisnis, Ekonomi, dan Keuangan Syariah melalui video-video yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, kapan saja, secara cuma-cuma. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah SWT sebagai sesuatu yang menambah beratnya timbangan amal baik kita nanti di akhirat, insyaAllah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.